Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ada rapat Keperan Dinas Pembangunan Hidup sama Pemerintah Pusat terkait demo kita ini, dan nanti akan ada hasil yang akan disampaikan. Dan pada sebelum tanggal 31 Januari di bulan ini ada jawaban dari pihak Dinas Pembangunan Hidup atas kebukannya pelaburan KCN. Tadi juga sudah kita mengatakan, andai kata dalam bulan Januari tidak akan dibuka, kita akan datang lagi. Dan mereka sudah mengharapkan untuk hal beginian, dan kita juga sudah mengharapkan, kan? Jadi oleh sebab itu, namun sudah ada jawaban dari pihak pemerintah, yaitu dari pihak Gubernur, dan kursi itu kita sudah bisa balik dengan damai dan seteram. Dan saya memohon, sampah-sampah dan ada yang bertebaran, sampah-sampah dikumpulkan, kita dengan kaki dengan rapi. Kita dengan rapi, begitu juga kepada bapak-bapak dari kepolisian. Terima kasih. Atas pengawalan terangkat kami bisa berjalan dengan baik, sehingga acara ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian. Salam presisi dari kami, terima kasih. Baik, pada rekan-rekan pekerja, saya ucapkan terima kasih ya untuk hadir di sini, untuk nanti sesuai dengan bisnis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.